Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun Tentunya tetap selalu kami harap Anda diberikan sesuatu kesehatan Keberkataan rezeki yang beli barua dimanapun Anda berada Oke sukses buat Anda semuanya Langsung saja kita bahas mengenai wasyaksin Parti Gulkar TBC Hasan Yang meminta Pak Jokowi tidak usah mendengarkan kritikan Ataupun yang mengatakan kalau Pak Prabowo mengatakan Bantuan ke rohingya itu adalah pencitraan Kata Gulkar Pak Jokowi gak usah didenggerin aja gitu katanya Ya Partai Gulkar merespon pernyataan ketum Gerindra Prabowo Subianto Yang menyebut bahwa pengiriman bantuan dari pemerintah untuk rohingya Sebagai pencitraan semata Ya Wakil Sekjen Parti Gulkar AC Hasan Sajili heran dengan ucapan itu Pemerintah tak melakukan apa-apa pasti akan lebih dikritik Melakukan apapun dianggap melakukan pencitraan Oleh karena itu saya meminta kepada Pak Jokowi gak usah didenggerin deh kritik-kritik Kerja 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 saja gitu kata Pak TB Hasan Sajili gitu ya Ya menurutnya langkah Pak Peridan Jokowi itu Memberikan bantuan untuk etnis rohingnya Yang sedang mengalami konflik manusia adalah bertujuan mulia ya Sudah sesuai dengan konstitusional Saya kira apa yang diluar Pak Jokowi itu adalah tugas konstitusional beliau Sebagai perhidana mendugaskan kemenluh Melakukan dua hal yang pertama adalah diplomasi Dan itu adalah sudah sangat tepat dan sangat akseleratif Dengan melakukan pendekatan bukan hanya kepada pemerintah Myanmar Tapi juga ke Bangladesh Demikian kata AC AC menambahkan diplomasi yang dilakukan Menteri Luar Negeri Rekno Marsuti patut diapresiasi Dimana saat itu bisa bertemu dengan pemimpin militer Yunta Dan sekaligus penasehat luar negeri Penasehat negara ya Angusan Suki Sekiranya kalau tanpa diplomasi yang dilakukan oleh Menteri NLI Dan dunia mempercayakan ke Indonesia dalam konteks penyelesaian solusi damai Yang terjadi di sana demikiannya ACG juga mengungkapkan ya Diplomasi dan bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia Sudah sesuai dengan landasan yang jelas Dia pun heran dengan kritik yang ditujukan kepada pemerintah terkait bantuan Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia Begitu ya Ya di Kompas juga disampaikan dikabarkan ya Kita Ya Gulkar anggap Prabowo sengaja manfaatkan isu rohnya Ini dikabarkan dari kompas.com Begitu ya Ya Wakil Sajan Gulkar AC Hasan Sajid Dia mengaku heran dengan pernyataan Ketum Gerindra Prabowo Subihanto Ya Terkait dalam aksi rohingnya di Jakarta ya Bila rohingnya di Jakarta ya Setelah itu Prabowo mengatakan bahwa bantuan pemerintah Indonesia yang ke pengungusi rohingya itu adalah hanya pencitraan ya Politisasi isu rohingnya itu saya kira tak tepat ya Pada temannya begitu maksudnya ya Masyarakat rohingnya sedangkan kesusahan tapi dipolitisasi ya untuk menekan pemerintah kata AC di Kompleks Parlemen Senayan Saya kira pemerintah sudah melakukan dengan aktif Coba lihat ke negara ASEAN lain Saya kira tidak ada yang se-akselatif kita Lanjut ya Ya menambahkan Perhidup Jokowi telah melakukan tugas konstitusionalnya dengan mengirim Menteri Luar Negeri Nomar Sudi untuk menemui pemimpin militer dan juga Aung San Suu Kyi selaku Pemimpin di Faktum Myanmar untuk berdiplomasi begitu ya Lewat diplomasi itulah kemudian bantuan kemanusiaan bisa langsung masuk kemudian diterima oleh pengungusi rohingya Bahkan kata AC di dunia internasional justru seperti mempercayakan penjelasan kasus rohingya itu kepada Indonesia gitu Waduh luar biasa begitu ya Saya sendiri sebetulnya iran ya kalau pemerintah tak melakukan apa-apa pasti akan dikritik Melakukan apapun dianggap melakukan pencitraan begitu ya Maka saya kira saya meminta kepada Pak Jokowi Tidak usah didengerin lah ke detik-detik itu Nanti kerja-kerja-kerja maksimal lanjut dia ya Prabowo sebelumnya menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis rohingya di Rahim State Myanmar Adalah bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo Kalaupun kita sedang kirim bantuan menurut saya itu adalah pencitraan Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang Jadi saudara-saudara disini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional kata Prabowo di patung kuda Jakarta ya Padahal menurut Prabowo langkah yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu rohingya adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang disekani dunia ya Percaya sama saya kalau kita kuat kau prohiya kita bantu Kita badesin kita harus buat kita harus kuat untuk bantuan lemah tidak bisa lemah bantu lemah miskin bantu miskin Gitu kata Pak Prabowo ya Ia masih dari kompas disampaikan PDB mengatakan kalau pernyataan Prabowo itu adalah mengada-ada demikian katanya ya Ia politisi Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan Charles Honoris mempertanyakan pernyataan ketum Parti Gerita Prabowo Subianto yang menyebut bantuan pemerintah Republik Indonesia untuk kaum rohingya adalah pencitraan Satu menempat yang mengada-ada dan tidak berdasar pemerintah Jokowi Dan tidak berdasar begitu ya Pemerintah Jokowi sedang melakukan segala upaya yang dimungkinkan untuk segala Mengesegera ya menghentikan siklus kekerasan di rohingya kata Charles ya Dan Charles menegaskan kalau Pak Jokowi sudah mengirim menelur Rathno Marsundi untuk menemui baik petinggi sipil maupun militer di Myanmar ya Di forum-forum internasional pemerintah juga berupaya menggalang komunitas internasional untuk memberi tekanan kepada Myanmar Agar kekerasan harus segera dihentikan dan bantuan kebutuhan pokok sudah dikirimkan Lalu saya ingin kembali pertanyaan kepada Pak Prabowo apa yang harus dikerjakan pemerintah agar tidak disebut pencitraan kata Charles Apakah harus mengirim pesawat tempur untuk mengembom yangun? Apakah harus mengirimkan perjutaan ini ke Myanmar untuk melakukan invasi militer atau apakah tambah dia? Ya anggota komisi DPR 1 ini, komisi 1 diperini menegaskan Myanmar adalah negara berdaulat Oleh karena itu investasi militer harus melalui mekanisme hukum internasional Seperti resolusi Dewan Keamanan PBB Oleh karena itu pemerintah tak bisa bergerak sembarangan Pemerintah sedang berupaya maksimal ya melalui opsi-opsi yang sedang menghentikan siklus kekerasan di Myanmar Seberharap tidak ada pihak-pihak yang menggunakan cara-cara murahan Seperti menunggangi isu rohingya yang sedang mendegradasi kerja-kerja pemerintah Jokowi Jika Ucap Charles Prabowo sebelumnya menganggap bahwa bantuan kemanusiaan Yang diberikan Indonesia untuk warga etnis rohingya di Rakhine State Adalah bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo Kalaupun kita kirim bantuan, menurut saya adalah pencitraan Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang Jadi sudah-sudah disini saya kasih tahu Supaya tidak emosional kata Prabowo Padahal menurut Prabowo langkah yang bisa dilakukan pemerintah membantu rohingya adalah Dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang disekan di dunia Percaya sama saya Kalau kita kuat, kalau rohingya kita bantu Kita beresin Kita harus kuat untuk bantuan lemah Tidak bisa lemah Bantu lemah, miskin, bantu miskin Demikian kata Pak Prabowo Ya, oh tidak bisa Kalau orang miskin tidak bisa bantu orang miskin Ya, tidak bisa Kalau orang miskin, bantu orang kaya bisa Dibalik ya Ya, kalau lemah tidak bisa ganti lemah Padahal sama lemah-lemah Ya, kalau lemah sama lemah bersatu Bisa lo jadi kuat Oke, sekarang demikian bro Terima kasih atas perhatian Anda Dan mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda